Hai assalamualaikum selamat siang kita sekarang ada di daerah mayestik kebayoran baru Jakarta Selatan di siang dan kering ini yuk kita ngadung sebentar ke Taman Langsat Taman Langsat berada di dekat Taman Ayodhya Kebayoran baru yang masih dekat dengan pusat kuliner dan perbelanjaan Blok M Taman Langsat cukup luas dengan aliran sungai pohon-pohon besar kecil danau yang cantik namun banyak warga yang tidak mengetahuinya mungkin karena taman ini sedikit tersembunyi di kebalik pasar burung barito atau mungkin pula warga Jakarta enggan datang ke sini karena banyak cerita-cerita urban legend yang menyatakan Taman Langsat itu seram angker dan menakutkan tapi di siang ini ketika saya pergi ke Taman Langsat semua itu enggak benar ya enggak ada hal yang menakutkan Hai Taman ini begitu indah dedu dan nyaman untuk dipakai beristirahat melepas kepenatan sibukan kota Jakarta yang begitu menguras pikiran energi dan waktu siang ini saya hanya akan mengeksplor Taman Langsat bagian selatan agar kita bisa melihat lebih dekat detail dari Taman Langsat bagian selatan ini Taman Langsat bagian selatan inilah yang berhadapan langsung dengan Taman Ayodia atau juga lebih dikenal dengan sebutan Taman Barito kita mulai berkeliling agar kita tahu betapa cantiknya Taman ini sehingga ketika kita sedang berada di sekitar kebayoran baru atau majestik kita bisa menyembatkan diri untuk beristirahat sejenak di sini Sama sekali tidak ada kesan menakutkan ya kalau di siang hari nggak tahu deh kalau malam hari kita ke sini karena sudah jelas kalau malam hari pasti sepi banyak spot-spot yang indah untuk berfoto dan ke sini tidak dipungut biaya loh alias gratis kalau mau ke sini bawa juga bekel berupa makanan atau makanan kecil dan minuman tapi bisa juga sih kalau nggak bawa beli kepada pedagang sekitar karena di sini dekat juga dengan bubur ayam legendaris Jakarta yaitu bubur ayam barito kalau mau ke sini dengan kendaraan pribadi ada kok tempat parkir kendaraan roda 4 di sepanjang jalan barito di depan pasar burung atau kalau membawa kendaraan roda 2 ada juga parkiran di dalam di dekat dinas pertamanan dan yang naik angkutan umum malah bisa turun langsung di depan taman langsat ini loh dari terminal blok M ke taman langsat juga bisa dicapai dengan berjalan nggak jauh kok nggak sampai satu kilo dengan pemandangan perjalanan yang sungguh mengasihkan trotoarnya sudah bagus dan kita akan melalui banyak tukang dagangan dan tempat-tempat makan yang enak-enak jadi kalau kita mau ke taman langsat itu sangat mudah bisa dengan membawa kendaraan pribadi roda 4 atau 2 dan bisa pula dengan kendaraan umum oh ya bagi yang belum subscribe subscribe ya channel ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update berita-berita dan informasi seputar Jakarta dan bagi yang ingin komentar atau memberi saran misal tempat-tempat mana saja yang harus saya kunjungi silakan ya isi di kolom saran terima kasih atas semuanya terima kasih atas semuanya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton